Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di susana yang cerah ini kita kembali lagi simak dan ikuti kelanjutan tentang kasus final Cirebon yang disini wow seru sekali ya bahkan ada yang memberikan mengetahui bahwa si Eki malah masih hidup bos yuk kita sama-sama ikuti jangan lupa like comment subscribe dan salam sehat damai sejahtera selalu watching the video let's go hari ini ada kelegaan dalam hati saya karena Pak Kapolri sudah memberikan pernyataan pernyataan yang cukup melegakan dan memberikan harapan baik bagi pegi dan keluarga maupun bagi para narapidana dan keluarga semoga seluruh pernyataan tersebut menjadi spirit bagi kita semua walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap khususnya bagi para terpidana mudah-mudahan ruang keadilan masih terbuka terima kasih ya dan hari ini juga saya kedatangan tamu-tamu dari Cirebon mungkin ada yang akan disampaikan dan saya akan menemui mereka saya ini ingin bantu ya kan sampai kapanpun sampai ujung dunia sekalipun selama masih ada celah untuk membantu secara hukum dan secara sosial tapi dengan catatan gak boleh mempermalukan saya artinya tidak boleh ada yang bohong tidak boleh ada yang tutup-tutupin udah saya capek-capek maju ujung-ujungnya saya dikecewakan ini ceritanya jam berapa datang nyampis inget gak habis maghrib ya setengah tujuan datang ke rumah nama party berempat berlima sama jaya Oh sama keluarganya jaya-jaya itu daya tim piatu itu kan yang ada waktu itu kakaknya yang ke sini keluarga jaya ada partenya ada nama partenya Sopo bapak Abdul pasren Abdul pasren Abdul artinya hamba gitu kan Abdul pasren diterimanya di teras apa di dalam di teras-teras di teras papasrennya ada ada yang ngomong siapa waktu itu yang ngomong semua Pak ngomongnya gimana nama papa Sren Pak Unten kami dari keluarga mohon Bapak jujur aja bahwa anak ini bener tidur sini karena keterangan anak itu tidurnya di sini Pak kami keluarga mohon sambil nangis Nenek ini harus jelas ya karena itu masuk di putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk apa saya ngomong begini kita uji nanti ya kan yang bohong itu Pak RT pasren apa Ibu karena ini jadi putusan ya kan kalau Pak RT pasren bawa dia yang ngarang di pengadilan dia memberikan kesakjian pasu nih sah berundang-undang jadi Ibu minta jujur sampai RT iya jadi bukan Ibu yang minta partai bohong bener nih bener Allah Pak RT ini ya udah kalau gitu ya kita nanti melalui puasa hukumnya Pak Otto kita rembukan aja ya kan ini kan jadi fitnah baru toh yang berkembang sekarang kan seolah-olah keluarga dari terpidana meminta Pak pasren berbohong dengan mengiming-iming uang udah gini aja kan kalau Bapak punya hak untuk melaporkan Pak pasren toh ya nanti Pak pasien dilaporkan kesaksian pasukan Bapak dipanggil nanti nanti dipertemukan dikonfrontir ini siap dikonfrontir karena kita nggak sama sekali nggak merasa saya ini udah nggak main-main lagi menurut saya ini kan kekejian ya kan sudah yang tujuh masuk penjara habis itu juga masih nambah lagi cerita baru ini kan ya kan ini kan keterlaluan menurut saya gitu loh kan nggak boleh diem kalau begini kan Ibu sudah di fitnah sama Pak pasren ya kan di fitnahkan dalam berita acaranya Ibu siap untuk lapor ke Mabeswori siap siap ya percaya diri nggak Ibu percaya kalau nanti di dikonfrontir siap ya ini tapi caranya harus begitu karena saya jujur Pak nggak ada jalan lain Bu karena ini kan sudah menjadi pernyataan resmi loh ya walaupun saudara siap pernyataan resmi kalau di pernyataan resminya kan tidak disebuti nama ya kan tapi kalau diberitakan disebuti nama ya kan diberitakan disebuti nama gitu karena makanya sekarang karena Ibu sudah diberitakan ya kan malah mendapat fitnah baru sudah nanti kita tunggu Pak Oto lapor Mabeswori aja bismillah bismillah ya bismillah siap kamu jadi saksi siap oke siap aman harus begitu pede ini sudah mendapat sudah apanya keterlaluan menurut saya kalau Pak RT ini apa yang dilakukan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta itu keterlaluan nyelamatin diri mengorbankan orang yang banyak menebar fitnah dan ini diadab kita sudah lihat kesaksian dari Ibu Peggy ya dan ternyata Pak RT itu ada sedikit tidak jujur atau tidak jujur malahan tapi menurut ibunya Peggy beliau menyuruh Pak RT ini suruh jujur tapi kok malah beliau berbohong kita lagi simak videonya waktu itu video let's go jika setiawan ini tidak salah tangkap bukan salah tangkap Pak tapi sengaja ditangkap untuk membayar utang menjadi terhadap negara untuk membayar utang karena ini sudah menjadi viral jadi bukan salah jika tidak pernah diprediksi oleh polis sebelumnya bayangkan Pak kalau foto itu sudah disita atau sudah di tangan kenyidik sejak tahun 2016 mengapa foto DPO itu tidak ditampilkan supaya orang bisa membantu mencari yang pertama mengapa dia tidak dipanggil sebagai saksi dan sebagai tersangka di Bueri 16 bukan salah tangkap tapi memang ditangkap si Peggy Setiawan ada di sini ada video penangkapan yang bagi setiawan Cianjur eh Peggy Cianjur yuk watching videonya Hai masuk 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 ini bagi tembak ya peringatan tembak tembakan peringatan terdengar Jenderal Listio Sigit semakin yakin bagi Cianjur sosok asli pelaku kasus Vina Widya sebut pergi setiawan anak Pak Cecep kabur tinggalkan Cianjur terciduk di Jakarta kasus pembunuhan Vina di Cirebon masih menyisakan TKTQ kini polisi menemukan titik terang setelah pergi Cianjur dan Pak Cecep kabur tinggalkan Cianjur polisi semakin yakin bahwa pelaku pembunuhan Vina tersebut pergi Cianjur kini sosok ibu Widya terus bersuara menyoroti kasus Vina Cirebon kali ini secara mengejutkan dirinya menyebut pergi setiawan anak Pak Cecep pergi meninggalkan Cianjur selain itu Widya juga mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa bagi setiawan Cianjur anak Pak Cecep sementara netizen lain menyebut bahwa bagi setiawan bersama Pak Cecep berada di Jakarta Widya sebelumnya juga membandingkan penetapan tersangka bagi setiawan alias perong dengan bagi setiawan anak Pak Cecep hal tersebut disampaikan Widya melalui unggahan pada akun tiktok miliknya at dagelan politik 96 pada selasa tanggal 25 Juni kalau kepolisian buat menetapkan pergi setiawan yang ada di penjara itu ada foto keluarga kenapa kepolisian Jabari juga tidak mengambil yang namanya pergi setiawan anaknya Pak Cecep foto keluarga pujar Widya dikutipkilat.com pada tanggal 26 Juni iya kan supaya adil sambung Widya kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep gak dipanggil supaya adil ya kan kata Widya Widya juga menyoroti perbedaan perlakuan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap dua nama bagi setiawan tersebut selain itu penundaan sidang pra-peradilan juga tak luput dari sorotan Widya Widya menyebut bagi setiawan anak Pak Cecep kabur dari Cianjur dan diduga mengarah ke Purwakarta kemudian tiba-tiba sidang pra-peradilan ini ditunda ada orang kabur dari Cianjur ujarnya bahwa yang namanya Pegi Setiawan berhentilah di res area atau Cipularang KM 88B Jalan Sukatani Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta kata Widya di sisi lain agun YouTube Henry's Media mempunyai tangkapan layar yang berisi narasi bahwa ini setiawan bersama Pak Cecep sedang jalan-jalan ke Jakarta Pegi dan Cecep mau halan-halan ke Jakarta ya nemui Pak Jendral tidak ngejek bunyi narasi pada tangkapan layar sudah jawab pada terkait penanganan Pegi ini juga menjadi perhatian publik saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation maksudnya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan sama demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur dalam buhat yang harus dilengkapi dengan rakan-rakan saya kira kami minta agar kasus terbut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional transparan karena ini menjadi perhatian publik tidak pra-peradilan berjalan tapi polisi juga sangat gencar untuk melengkapi dan melipahkan berkas ke kejati bagaimana nih posisi hukumnya saya mau ke Bang Jamin terlebih dahulu untuk kondisi yang seperti ini saling berkejaran ya sebenarnya kita harus menghormati ya setiap proses hukum yang sedang berjalan termasuk proses pra-peradilan tetapi dengan adanya keterangan dari kejaksaan tadi yang menyatakan bahwa unsur pembunuhannya tidak terpenuhi dengan bukti yang disampaikan ini sebagai bentuk informasi juga ataupun keterangan di luar pengadilan yang bisa dicerna oleh Hakim Tunggal nantinya gitu bahwa sebenarnya memang gak punya bukti yang cukup nah sebenarnya begini kepolisian itu kalau merasa tidak cukup dan mereka lalai atau mereka gagal atau mereka tidak mampu untuk menyatakan yang namanya Pegi Setiawan di alat pembunuhnya bisa aja SP3 gak apa-apa bisa aja salah kan kita nah kalau dia salah berarti ada tapi kan polisi gak mungkin akan mengakui kalau salah itu kan ter maruah organisasi oh iya tapi kan bisa saja carilah Pegi yang setiawan yang bener-bener pelakunya kan bisa dicari begitu dimana dia sebenarnya kalau memang bukan ini jadi masyarakat juga gak bingung lho kok sebenarnya Pegi Setiawannya yang mana sih ini begitu apakah ada Pegi Setiawan lain selain Pegi Setiawan yang ini begitu nah itu yang harus sebenarnya dicari kalau saya tahu Bang Jangun sangat yakin kalau polisi yang lalai gak kuat dengan buktinya bagaimana Kompolnas melihat kondisi seperti ini nih itulah tugas Kompolnas memastikan bahwa tidak ada kelalaian tidak ada ketidak profesionalan maka kami ketika kami minta klarifikasi itu kami itu menempatkan diri seperti Kang Tony ini kita bongkar nih semua apa yang membuktikan Pegi alias perong yang disebut di dalam berkas pengadilan putusan ini inilah orangnya itu kita tanyakan semua detail bisa diserama kita gak malam ini apa katanya yang membuktikan ya dugaan kami yang untuk dipastikan nama Pegi itu kan banyak di profiling dia harus bisa memastikan alias perongnya itu kami tanya di mana bukti yang disebutkan alias perong itu di mana nah itu dipaparkan memang tapi kami tidak bisa menentukan apakah ini bernilai atau tidak tentu ini pengadilan sekarang ada pra-peradilan dua hal yang harus diyakinkan penyidik menjawab permohonan pra-peradilan satu ini tidak salah tangkap yang kedua yang sudah ditangkap ini memang punya alat bukti diduga melakukan tidak pidana ketika anda menanyai polisi anda yakin bahwa polisi punya bukti yang kuat dari keterangan yang disampaikan ya kan dipaparkan dipaparkan tentu kan kita menggali seberapa bernilai ini bukti-bukti ini kita tahu kan hakim yang bisa memutuskan tapi anda sebagai komponas yakin gak melihat dengan itu cukup kuat keyakinan kita sebagai pengawas itu tentu berdasarkan bukti-bukti apakah bukti itu bernilai atau tidak itu kewenangannya tentu ada pada hakim hanya kan ketika menetapkan tersangka itu dikatakan bukti yang cukup itu kan minimal dua oke bisa surat bisa saksi oke Pak Yusuf penentuannya hanya Perong Peggy alias Perong tadi Pak Yusuf saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa BPO nya Peggy alias Perong tetapi yang ditangkap ini Peggy Setiawan ada dari Kadip Umas Polri pada saat acara di stasiun TV prosesnya panjang ini sambil menunjukkan Peggy Setiawan yang ada ada pagar ayunya ini prosesnya panjang semua nama Peggy Setiawan baik melalui grossing maupun penyelidikan penyidik sudah digali sudah ditentukan pertama itu kemudian Pak Benny Mamoto pada saat panel sama saya juga menyampaikan hal itu bahwa sudah pernah dikumpulkan nama-nama Peggy Setiawan pertanyaan saya sudah saya sampaikan ke Pak Benny Mamoto Peggy Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum? siapa itu yang anda rujuk di Cianjur itu? karena Pak Benny mengatakan dan Pak Kadip Umas mengatakan semua nama Peggy Setiawan ini sudah pernah diselidiki dan sudah pernah dilakukan penyelidikan baik dari grossing maupun dari penyelidikan penyidik berarti dari situ boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang dalam keterangan pada kontennya Kang Deddy Mulyadi itu dia ketua menreker dalam dakwaan Pak motif daripada Andi motif daripada pembunuhan ini diantaranya Pak itu mereka bersebelas lagi minum-minuman di depan SMP 11 Perjuangan lalu Andi mengatakan yang DPO itu bahwa dirinya ada masalah dengan geng STC kita bantuan geng ngonreker agar mencari geng STC artinya pertama saya mendengar karena nama Peggy Setiawan sudah dikumpulkan wajar dong itu Peggy Setiawan tidak asal ngomong disini ada ngonreker ini belum diperiksa Peggy Setiawan yang ini? saya nggak tahu diperiksa apa belum makanya berkali-kali saya menanyakan coba kan katanya nama-nama Peggy Setiawan ini sudah di prek sudah dikumpulkan sudah diperiksa coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur sayang sekali sebenarnya banyak yang mau saya konfirmasi mungkin dikutipkan saja nanti silahkan polisian juga menyampaikan ini nih aspirasinya agar diperiksa juga Peggy Setiawan ini aspirasi itu udah lebih dahulu saya terima yang kami sampaikan cuman memastikan dulu karena kan disebut di dalam pengadilan jangan sampai dia salah tangkap semua Peggy ditangkap oke dipastikan alias perongnya oke itu jadi kuncinya itu ya di alias perong baik terima kasih sekali Bapak Bapak atas waktunya Pak Yuku, Pak Ari, Pak Tawani, dan Buka Jamin Giting saya sekali waktunya terbatas saya Dwi Anggi harus menutup dua sisi malam hari ini kita tunggu bagaimana kasus ini bergulir tanggal 1 Juli perapredilan akan digelar sedangnya di PN Bandung, Jawa Barat saya Dwi Anggi, selamat malam kita jumpa lagi pekan depan ya kita tunggu ya di tanggal 1 Juli akan diadakan sidang kembali nah tapi di sini ada kembali lagi penglihatan yang ada di dalam sakrolan saya di konten media ada yang menjelaskan bahwasannya si Eki ini masih hidup nah di sini apa nggak bikin lebih gempar lagi yuk kita sama-sama lihat videonya watching video let's go Eki masih hidup Eki masih hidup Eki masih hidup teman-teman sini kita akan membahas guys Eki masih hidup dia mengatakan bahwasannya Eki dan ibunya masih hidup yang indik itu bukan Eki bukan Eki oke nah nggak akan muncullah ibu dan anak ini karena disuruh bukan sama Rudiana wow luar biasa Rudiana Rudiana terlibat kita akan mengasihnya guys yang pertama saya melihat ketidakmiripan ketidakmiripan fotonya Eki dengan fotonya yang di play over oh nah berhubungan dengan ok masuk abang ini jadi orang yang meninggoy bersama Vina di file over itu fotonya nggak mirip ini tuh nah ada pembuka yang mengetahui ya bahwa itu bukan Eki dan siapa ini pasti bakal seru lagi nih buat kalian jangan lupa like, komen, subscribe dan selalu tunggu konten selanjutnya salam sehat damai sejadar selalu salam NKRI harga mati WCG Numero let's go